Hai Halo, halo, barang-barang harga nih, mau dititipin di mana nih? Ketipin ya mbak? Mau dititipin sama dia nih? Enggak, kaki nak bawah? Iya nih, kaki nak bawah ya Barang-barang harga sebenernya Terus mau lagi, eh? Pastas Ini gak? Ada juga di bawah? Wah, ini? Ya, pastau Saya angkat dulu baru Selain gak selain ini? Ini asal masuk Jauh dulu makannya yang hijur Itu apa namanya? Apa yang jelas dong? Mau diadarin kemana? Ya kemana, rencananya aja Kami masih-masih kamu kuasai, belum diadarin, rencananya mau diadarin kemana Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa? Ini apa? Itu apa lo? Woi, itu apa? Euro Euro apa kalau orang yang udah cetakan? Apa? Siapa harus jawab dong yang jujur? Ya, tentunya mendapat keuntungan Ya, karena dari ruang palu yang mereka dapatkan ini Kemudian mereka tukarkan dengan rupiah Dan walaupun harganya tidak sesuai dengan harga tukar yang sebenarnya Atau harganya mirip Tapi mereka masih tetap hubung Karena ini adalah barang yang palsu Jadi, selama ini pelaku ini bukan si ES dan si DM ini yang banyak mengepul Kemudian yang banyak mentransaksikan ini ada tersangka DS, tersangka DK dan tersangka TH Nah, ini biasanya transaksi yang dilakukan oleh tiga tersangka ini Ya, kecil-kecil Makanya pada saat petugas menangkap tersangka yang mengejarkan yang sempatnya kecil ini dikembangkan Kemudian ternyata kita bisa menemukan yang lebih besar pada tersangka DS dan tersangka ES Terima kasih telah menonton!